Hai semuanya kembali lagi dengan saya Yumi Beko disini Nah di video kali ini saya membuat bawang goreng renya dan tahan lama Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya Ikutin video saya terus ya Ini bawang gorengnya bisa tahan lama, gurih, dan nikmat Terima kasih telah menonton Saya memilih bawang yang seperti ini teman-teman Ini wangi banget kalau kita buat bawang goreng Kita jangan menggunakan bawang bombay atau bawang yang ada bulat-bulat yang besar teman-teman Kita harus menggunakan bawang yang seperti ini Kalau di luar negeri jarang sekali bawang-bawang yang seperti ini teman-teman Tadi kebetulan ada di pasar jadi saya beli Untuk dibuat bawang goreng Ini saatnya kita kupas teman-teman Kita kupas seperti ini Nah ini sudah terkupas semua Saatnya kita cuci ya teman-teman Kita cuci bersih Ini sudah cuci bersih sekarang Saatnya kita potong teman-teman Sekarang saatnya kita tambahkan sedikit garam Atau 1 sendok teh Lalu kita campur-campur ya teman-teman Campur, aduk-aduk Kita aduk-aduk merata Supaya garamnya merata Nah kalau sudah merata Saatnya kita goreng ya teman-teman Minyaknya harus benar-benar panas Ini minyaknya sudah agak panas Saatnya kita masukkan bawang ke dalamnya Bawang masuk Lalu kita aduk-aduk Aduk-aduk pelan-pelan ya teman-teman Pelan-pelan aduk Supaya agak hancur Kita menggunakan api sedang ya teman-teman Jangan menggunakan api yang besar Aduk-aduk pelan-pelan lagi Nah ini sudah mau mulai matang teman-teman Mulai mengering Jadi kita gak boleh tinggalin diaduk-aduk terus Supaya matangnya merata Kita aduk-aduk Terus Aduk-aduk lagi Nah ini sudah mau mulai golden teman-teman Warnanya sudah mulai berubah Kita harus aduk-aduk terus Seperti ini Warnanya sudah mulai menguning keemasan Nah Kita Jangan tunggu matang semua Baru kita angkat teman-teman Kalau sudah begini Saatnya kita angkat Jangan tunggu Sampai matang Benar-benar matang Nah kita angkat ya teman-teman Nah ini hasilnya teman-teman Bawang guri renyah dan tahan lama Kita sudah siap teman-teman Ini seperti ini hasilnya Guri renyah dan tahan lama Ini bisa bertahan kurang lebih 2 bulan teman-teman Bahkan lebih kalau kita Letakkan di kulkas Kita coba ya teman-teman Hmm Renya banget teman-teman Kriuk-kriuk Sampai disini dulu video saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Thank you for watching See you on my next video Bye-bye Bye